review satu persatu kuda-kuda yang ada di CC Stable bersama onernya Pak Sikit monggo Pak Sikit dari yang Dawud dulu monggo ini disana Pak Sikit nah ini kita review kuda pertama ini bisa dijelaskan Mas Sikit nih ya ini kuda dawe wanggo eh duduk ya itu memang saya juga seneng warna dawe ya beberapa tahun yang lalu saya sudah bisa memiliki kuda dawe semudah diri saya pengen tahu betinanya ini udah tersampaikan ini sekarang udah punya bunting sekarang malu sudah punya bunting tak punya ya bisa menjadi kebanggaan saya tersendiri ini bunting sama siapa Pak ini bunting sama pejantan apa jaguar jaguar Oke 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 siap-siap-siap ini umur berapa Pak 9 tahun 9 tahun dan untuk jenisnya sendiri ini sandel lokal biasa ini menurut Pak Sikit sendiri senengnya itu dari mana Pak kalau dari kuda ini ini diberi nama nggak Pak nih ini diberi nama Pahing Wah ini untuk Pahing sendiri nih kalau menurut Pak Sikit yang paling disukai dari si Pahing ini apanya Pak Sikit iya saya anak warna enggak karena emang saya seneng keguganya warna dawe oke juga untuk tarik juga lumayan bagus nurut walaupun ada agak berat dikit menurutnya tapi enggak masalah yang penting bisa nyari rezeki lah oke oke Pak dan untuk ini sendiri Pak dulu belinya ini dari mana ini dapatnya ini dari temen dari Wonosari dari Wonosari Oke ini buat bendi apa ya eh katanya buat tunggang juga Pak ya kadang-kadang juga juga di sana Basecamp saya di Jepet Stadion Maguwo nah ini buat teman-teman ini yang di sekitaran Jogja terutama yang sudah di Sleman ya Pak ya kalau mau bertemu sama Pak Sikit atau dengan Pahing yang mau naik naik Pahing ya Pak ini biasanya buat tunggang atau buat bendi Pak oh juga buat bendi ini bisa datang anak-anak aja bisa datang di lapangan Timur Timur Stadion Maguwarjo Sleman ini ada lapangan saya Basecampnya di situ oke oke ya itu kalau mau yang naik dan bertemu dengan si Pahing dan bisa tanya-tanya juga sama Pak Sikit ini kuda pertama yang ada di CC Stable bisa yang kedua Pak kuda yang kedua Pak nih coba-coba kita si Pahing ini kuda yang kedua yang ada di CC Stable bisa dijelaskan Pak Sandel aja mas Sandel aja cuma 120 barang lebih 120 ya cuma untuk bendi aja ini cuma buat untuk bendi tarik diberi nama kapan ini Pak ini diberi nama yang menarik aja sama Pak Basuki namanya tikus wah waduh kok namanya kok tikus ini namanya si tikus ini umur berapa Pak umur empat tahun umur empat tahun sudah beranak di sini berapa kali sekali sekali nah ini katanya katanya anaknya ini mau dijual ya Pak ya ya kalau misalnya ada yang terbarganya nah oke nanti terakhir-terakhir kita liput si anaknya ini di tempatnya Pak Sikit ini CC Stable ini 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 sudah di sini berapa lama Pak ini udah dua tahun lebih sudah di CC Stable ini ya oke 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 ini si tikus ini namanya sudah ini buat mencari rezeki juga di timur Stadion Maguang buat tempat bendi ya Pak ya oke oke ini nih sobat cepat kuda untuk kudanya sendiri ini Pak ini dulu belinya atau dapatnya dari mana Pak dari Jawa Tengah belakang tepatnya kenapa dulu memilih si tikus ini Pak ya karena kan yang penting kan pertama saya coba manfaatnya dulu yang penting kudanya nggak terlalu besar bisa untuk narik nggak takut apa-apa nggak tahu gendaraan yang penting bisa narik tarik rezeki sudah kebutuhannya Pak ya kalau tarik kuda kebutuhannya dulu ya untuk kebutuhannya dulu untuk apa oke untuk narik bendi aja oke Pak oke Pak Sikit ini si tikus kuda kedua yang ada di CC Stable miliknya Bapak Sikit untuk kuda yang ketiga Pak Sikit ya ini nih sobat-sobat kuda kuda yang ketiga ya dari kandang CC Stable bisa dijelaskan kuda beluh lah masih 3 tahun orang lainnya anak Forswan anak Forswan ini Pak ya oke 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 nah tingginya cuma 130 130 ini dulu induknya dari mana Pak atau beli langsung beli di Jogja juga dari teman oh oke oke ini anak Forswan juga ya nanti kalau misalnya ada pacuan kecil-kecil yang ada kelasnya kecil ya nah ikut partisipasi aja lah masalah menang orang bekala itu nomor sekian oke yang penting partisipasi dulu berani tampil dulu betul-betul Pak ini jadi ini baru dua tahun ya Pak ya tiga tahun oh tiga tahun baru tiga tahun ini ini kalau dikelaskan kelas berapa Pak paling kelas G ya Pak kelas G atau H oke 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 ini diberi nama nggak Pak Pak diberi nama Polwan Polstrip on Opel One Opel One oke 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 ini namanya seperti kalau pejantahnya kan Forswan nah nah kalau ininya namanya all Polwan nah oke oke ini sobat-sobat gudah nih ini itu perawatannya sendiri Pak ya seperti gudah-gudah biasa lah yang pentingan kandang bersih makanan tercukupi udah gitu aja ya istilahnya ada perawatan khusus enggak ada seperti kayaknya kita lainnya oh jadi biasa ya Pak ya perawatannya ya biasa oke 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 siap 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 oke oke ini perawatnya biasa tapi ini dibeli dulu dari umur umur satu setengah tahun satu setengah tahun kalau boleh tahu dengan berapa harganya Pak dulu sekitar dua puluhan dua puluhan oke 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 siap 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 ini kuda yang ketiga nah ini sobat-sobat gudah ini yang terakhir kita lihat yang belonya anak si tikus ya Pak ya ini sobat-sobat gudah belu anak si tikus yang sekiranya ada yang mau dan yang minat bisa dipinang nih 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 ya ini belu anak si tikus dengan pejantan mawisako mawisako oke 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 ini umur berapa Pak 45 bulan sekitar 4-5 bulanan nih siap 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 ini ini kalau Pak sikit prediksi besok dewasanya bisa sampai berapa maksimal ini tingginya ya paling lebih Indonesia 1335 bisa bisa dukungan nah ini si anak dari tikus dengan pejantan mawisako bila ada yang minat bisa menghubungi nomor di bawah ini nomornya Pak sikit Oke sobat cepat kudah saya gini dulu video saya tentang kuda-kuda ya di CC stable tetap sehat tetap semangat jangan lupa jaga kesehatan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh